Intro Ya terima kasih enam masih di Menanti Jawara Jakarta tadi sebelum jeda ada beberapa foto-foto yang kami janjikan dan kami akan tanyakan kepada Bang Sandi ini lagi ngapain sih Bang Sandi ini kita lihat, yuk teman-teman yuk fotonya kita mau lihat sama-sama, di play dulu fotonya Nah ini dia Nah ini dia Keren, keren, keren Ingat jaman 80an Ingat jaman kuliah Bang Sandi Ini sebenarnya lagi ngapain nih Bang Sandi? Ini lagi, ya lagi lucu-lucuan aja sama teman-teman dari sosmed kita mau ngisi Instagram, ada video yang kita mau shoot Terus juga untuk menjawab kan banyak tuh tweet-tweet jahat Video shoot apa nih? Video clip? Atau jangan-jangan ini salah satu cara untuk menangkal hoax di masyarakat Betul, jadi gini Seperti itu kira-kira Lebih ya kalau diberikan narasi Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di dalam perjalanan di atas bus ini Kami mendoakan semoga selamat sampai ketujuan Mohon maaf kami menyumbangkan lagu Kalau yang gak menyumbang tanggung jawab keselamatan masing-masing Itu pada nantinya Ini ngejawab kan gini banyak banget tweet-tweet yang hoax atau tweet jahat Yang tweet yang ya menyerang dan abusive sekali gitu Jadi kita jawabnya daripada api dibalas api Kita jawab dengan musik, kita cari relevansinya Jadi ini adalah bermain musik tapi sebenarnya sekaligus menjawab hoax-hoax yang Oh jadi ada lagu yang diciptakan Bang Sandi sendiri Enggak juga, lagu-lagunya lagu-lagu yang ada tapi kita plesetin gitu loh Oke kita sebenarnya pengen denger ya Konteksual nanti ini keluar di kalau gak salah edisi minggu depan Di Instagram saya sama Bang Sandi Perencanaannya mateng dong Ad Sandi Uno ya Pak Nusiu, ayo mau tanya ke Bangnya Fendi Bangnya Fendi Hoax ini kan dijadikan senjata di saat momen-momen tertentu Terutama pada saat pemilu Secara nasional maupun pilkada Sebenarnya apa strategi utama bagi si korban hoax untuk menangkalnya Nah ini menjadi menarik untuk menambahkan nanti ini ada pakar media sosialnya Tapi kalau dari ilmu komunikasi kami agak banyak memberi perhatian bahwa Sekarang ini perhatian dunia tertuju ke tiga negara katanya Dalam konteks hoax Saya nyebutnya hoax Hoax Jangan hoax Hoax Jadi kita mendengarnya udah males Hoax gitu ya Itu ada Amerika tentunya Indonesia dan Filipina Malah kami agak sepakat Mungkin pakar media sosial juga sepakat bahwa Kalau dari konteks hoax Ini jangan-jangan pilkada paling brutal di Indonesia Atau jangan-jangan di dunia Kalau di dunia enggak lah Tapi kalau di Indonesia ya Pasti ya Menlebihi waktu pil price kemana Iya nanti kita cek lah di dunia Nah balik ke strategi Saya rasa lebih baik kita ngambil salah satu contoh kasus Nah ini memang terlihat bahwa tim pasangan nomor tiga ini agak terlambat Jadi kalau misalnya ada orang menggunakan hoax Dalam beberapa kesempatan itu memang harus agak cepat di jawab gitu ya Ada beberapa yang mungkin bisa dibiarkan dulu nanti setelah berkurang kekuatannya Magnitudenya baru di jawab Tapi ada beberapa yang harus agak cepat di jawab Saya mau mengambil contoh Ketika waktu itu beredar berita tentang nenek atau ibu hindun Yang tidak disolatkan katanya Karena adalah pendukung pasangan yang lain Nah kemudian memang ada jawaban dari pasangan nomor tiga Tapi dalam hal itu strateginya Karena tadi pertanyaan adalah strategi Saya anggap pasangan nomor tiga agak terlambat Jadi maksudnya begitu itu beredar Kan memang itu sudah lahir sebagai rangkaian dari ada masyarakat yang menaikan sepanduk dan lain segala macam Tentu pasangan nomor tiga tidak bisa menghentikan itu Tapi ketika ada kasus Nah itu barangkali pasangan nomor tiga harus agak cepat memberikan posisinya di mana gitu Karena kalau tidak itu sebaliknya Lepas dari itu fakta atau tidak Kemudian bisa menjadi sebuah lucky blow Yang kemudian membuat pasangan lainnya itu bisa memetik keuntungan Dan itu terlihat dari survei Jadi memang waktu terjadi berita hoaks tersebut Hoaks tersebut Reaksi pertama kita itu tabayun Kita ingin mencek langsung Jadi kita kirim tim ke sana Kita pastikan dan Mas Anies kebetulan kita sepakat Mas Anies juga datang dengan secara langsung di sana Memang membutuhkan waktu Karena lokasinya kita mesti cari lokasinya dan kita mesti cari masjidnya Dan akhirnya kita bisa menemukan faktanya Dan kita menerbitkan segera surat klarifikasi atau surat himbawan kepada relawan Malah kita menawarkan bahwa kita yang akan melakukan fardu kifayahnya Kalau misalnya warga menolak sebagai relawan untuk memastikan bahwa warga itu saling tolong menolong Jangan orang kena musibah kok ditambah masalahnya Jadi memang itu menjadi periksa buat kita menjadi koreksi ke depan bahwa itu harus diselesaikan dengan Mungkin hitungannya hitungan detik ya Begitu keluar langsung bantah Keluar bantah Jadi kalau tabayun-tabayun dulu itu akhirnya makan waktu Dan sekarang ini penanganannya sudah jauh lebih cepat Pak Effendi Dan kita sudah buat saat gas untuk menangkal Karena kita sudah diberitahu oleh teman-teman kita Karena pemain-pemainnya kurang lebih sama Bahwa kita akan diantam antara 3 sampai 4 hoax per hari Jadi kita sekarang sudah harus siap dan gak boleh cengeng Gak boleh marah-marah Gak boleh baper Kalau diantam hoax langsung klarifikasi Mas Kuman silahkan Begini keterlambatan itu harganya mahal Kalau di media sosial Karena selalu berita negatif itu menyebar jauh lebih cepat Ya cepat Dan itu sempat itu bisa memberikan persepsi yang keliru Tapi kalau kita membantah penyebarannya gak pernah itu melebih yang hoax Itu makanya sebenarnya siapapun ya yang kena hoax itu Secepat mungkin respon Secepat mungkin tapi valid ya Tapi valid Tapi valid gitu Nah ini makanya Kalau memang timnya Anies dan Sandi Sudah tahu bahwa setiap hari akan ada tiga Ya pasukannya harus nambah Pasukannya harus nambah dan gak boleh tidur Paling gak safe nya itu ya siang pagi Pagi siang malam Pak Lutfi ketika kedua belah pihak menginginkan siapapun tidak menjadi korban hoax Lantas siapa yang harus lebih berperan untuk menanggulangi hoax sendiri Gini kalau hoax itu Si hoax itu yang menanggulangi ya harus yang kena Nomor satu utamanya Karena itu kan merugikan yang kena Tapi kalau saya bilang publik Publik ini sekarang lagi pusing nih Ya yang disana bikin Bikin hoax Disini bikin sama aja sebenarnya Siapa yang bikin Belum tentu pihak sana Tapi simpatisannya ini kan gak bisa diatur Simpatisan itu kalau udah suka sama Sandi sama Anies Ya dia berada matematik Sama juga sebelah sana Oke nah itu dia yang saya ingin tanyakan ke Bang Sandi Bagaimana cara untuk mengendalikan simpatisan ini Agar tidak membalas hoax dengan hoax gitu Jadi kita tegas aja disini ada relawan-relawan Kita bilang bahwa kita punya sekitar 93 Dan ditambah dengan simpul relawan dari Mas Agus dan Pak Silvi Yang bergabung dengan kita Tegas aja kita bilang kita gak mentolerir Hoax dan fake news Jadi berita bohong dan hoax itu Dan kita ingin mereka tuh Kalau posting itu posting yang positif Posting yang memberikan nuansa persatuan diantara kita Karena itu yang kita coba rajut tenun kebangsaan kita Yang sekarang ini malah terkotak-kotakan Oleh kegiatan-kegiatan yang menurut kami Sangat tidak bertanggung jawab saya tidak mau menuduh Tapi mungkin juga yang tadi disampaikan oleh Bang Effendi Ada pihak ketiga Yang ikut bermain disini Dan tidak ingin Indonesia itu stabil Atau justru kalau airnya keruh itu dia bisa mengail di air keruh Nah untuk itu ini banyak relawan disini Sekali lagi saya imbau Kita tidak akan mentolerir kalau ada relawan kita yang sampai Ikut berpartisipasi di dalam kegiatan menebar hoax dan fake news Kita akan langsung laporkan kepada pihak yang berwajib Dan kita pastikan mereka akan determinasi sebagai relawan Nah tapi di perang media sosial begini Itu akan muncul orang yang profilnya Seolah-olah pendukungnya Ani Sandi Itu tadi Tapi nyebarin hoax Itu bisa jadi reverse psychology dong Mas Uman Sebenarnya mungkin dari lawannya Atau dari pihak ketiga tadi yang Mas Effendi Misal lawannya bisa pihak ketiga Oke kita akan bahas Tapi itu justru merusak Itu yang harus dibaca Jadi bukan cuma jumlah hoaxnya Tapi pihak-pihak itu gitu ya Oke kita akan membahasnya Pak Mirsa Usah jadah berikut tetap bersama kami di Menanti Jawa Raja Jakarta Terima kasih